Halo Halo assalamualaikum bos kali ini gua mau sedikit bikin video-video singkat ya videonya durasinya enggak panjang kurang lebih cuma 4 menit disini ini kebetulan kita lagi bongkar pintu kulkas ini karet pintunya kurang rapat ya untuk itu kulkas karakter cuma ini sebenarnya kerusakannya bukan dikaret pintu ya jadi kerusakan itu justru dipengait ini bagian dalam nih jadi ini kan plastik ya plastik bagian yang ke rak-rak itu itu terpada pecah dia harusnya kan ada baut atau skrup gitu yang kunci bagian karetnya nanti kita mau benerin ini kita bersihin dulu ya biar enggak ada sisa-sisa air soalnya kita bakal ngelem bukan ngelem yang macam-macam ya bos tapi ngelem buat ngakalin apa ya merapetin si karet pintu tadi sebenarnya sih bisa pakai lapisan dalamnya kayak pakai fiber atau apa ya kita bikin alas gitu buat tempat skrupnya buat atakannya cuma agak ribet jadi yang gampang itu pakai lem Hai setelah memastikan bagian-bagian dalamnya kering atau udah nggak lebab lagi sekarang saatnya kita lem ini ini gua pakai lem powerglu dan Korea ya bukan powerglu tapi lem Korea kenapa lem ini ini karena ini cepat kering dan cukup bagus daya rekatnya Hai ini pastiin juga rapih ya dalam pengeleman bagian dalamnya bos ya bagian paling belakang paling dalam itu yang dilem jadi kalau nggak salah ini kan ada dua lapis ya kan jadi yang paling bawah yang nempel ke langsung ke pintu itu yang dilem itu lem aja itu ya pastiin aja sampai bener-bener bagiannya si karet pintu ini menyatu ya supaya nggak lepas pakai lem Korea sih memang bagus ya kuat ya maksudnya Oh gue sendiri udah pakai ini buat kayak nambil nambil teki terus tapi kalau nambil teki-teki jetpump sih ada tambahan yang pakai dekstansi sebetulnya terus pakai apa tuh kompon nanti kita buat deh tutorialnya nih sementara ini dulu ini pakai jadi ngatasi karet ini ini penanganan kayak gini sih yang pakai lem gini cuma merekatin aja jadi untuk keluhan karet yang lain kayak misalkan karet sih karet itu memang sudah pecah atau sudah keras itu enggak bisa terus diganti ini cuma kalau si karetnya ini terlepas dan dudukan dari jepitan si bodi plastik gitu bodi plastik rapi itu cuma itu aja sih ya ini urgent dan cukup efektif ya daripada kita bikin dudukan baru gitu pakai fiber kita tetapi fiber bagian dalam buat ngejepit terus kita skrup lagi tergap repot jadi pakai lem itu lebih gampang lebih simpel lebih cepet juga nggak lama ya karena lem Korea tuh agak bukan agak tapi memang kuat strong banget kalau buat ngelem daya dekatnya ini pokoknya kita pastikan aja deh sampai rapat gitu kalau perlu berulang kali itu kan yang penting si karet pintu ini enggak enggak lepas lagi itu karena kalau karet pintu yang lepas itu agak bahaya buat eh kerja si kulkas Oke mungkin gitu aja dulu teman-teman bos terima kasih sudah menonton video-video ini jangan lupa like dan subscribe Terima kasih bye Oh ya gue tadi lupa bos mengasih tahu gimana caranya buat buka pintu kulkasnya sebenarnya caranya gampang kita tinggal buka skrup atau mur di bagian engsel pintu untuk kulkas satu pintu gampang ya kita bisa sendiri jadi untuk pengselnya ada di bagian atas jadi gampang ya tapi kalau untuk dua pintu seperti kita butuh dua orang karena buat nahan pintunya posisi engsel pintu untuk kulkas dua pintu ada di posisi tengah antara pintu atas dan pintu bawah jadi kita buka tuh di tengah-tengah engsel pintu itu ya jadi cukup mudah lah jadi nggak perlu gue rekam ya kali ya Oke gitu aja gampang lah pokoknya jangan nanya lagi bos pokoknya gampang itu buka pintunya terima kasih sudah nonton